warung abnormal warung yang dulu hype banget terkenal banget sebagai tempat nongkrong nomor satu di Indonesia khususnya kota-kota besar bagi anak muda kalau dulu gak nongkrong gak gaul di warung abnormal kesannya lo gak ngetrend tapi lo tau gak sekarang warung itu sudah hancur berantakan itu ada hubungannya dengan orang terkaya di Indonesia dan saham-saham yang ada di ISG so let's check this out mungkin buat teman-teman yang belum tau warung abnormal itu sejarahnya lahir di kota Bandung jadi tempat yang ngetrend dengan bisnis kuliner ya dan salah satu tempat yang paling terkenal dan gue sempet visit itu ada di Ciam Pelas, Bandung kalau kamu teman-teman orang Bandung pasti udah tau lah tempatnya seperti apa nah buat teman-teman nih ini generasi yang betul-betul mengikuti perkembangan abnormal dan betul-betul konsumen sejati pasti udah tau dong ada 7 alasan kenapa warung abnormal kolaps banyak tempat yang tutup bangkrut bakal berubah jadi tempat main badminton nah gue sangat merasakan ya sebagai investor kita kan harus merasakan produknya ngetes tempatnya, datang ke lokasinya kita cek pelayanannya seperti apa bahkan taste masakannya seperti apa dan salah satu hal yang pertama penyebab kehancuran abnormal menurut Benix itu adalah faktor harga gue masih inget banget harga abnormal dulu sekali kita datang 50 ribu itu bisa makan buat 2-3 orang sekali makan mie goreng atau mie rebus paling harganya cuma sekitar 18 ribuan jadi kalau lo dengan uang 50 ribu lo udah bisa dapat 2 bakmi dan 2 makanan cukup realistis untuk saat itu tetapi kalau kamu sekarang pergi ke warung abnormal apa yang terjadi teman-teman sekali makan bakmi aja lo udah habis 30 ribu belum lagi kalau sananya lo beli minumannya jadi sekarang bawa duit 50 ribu aja udah berasa gak cukup dan yang makin memperparah adalah soal rasanya kenapa? karena namanya produk makanan dan minuman orang pasti ketika dia belanja dia akan ngetes dan dia pengen tau dan dia suka yang dia nikmati adalah rasanya suka tidak suka sekarang udah harganya mahal produk dan rasanya juga tidak enak ya kamu bisa coba sendiri sekarang rasa mie-nya aja rasa kuahnya aja udah gak fresh kayak dulu jadi betul-betul ada pergeseran bahkan lebih enak kalau seandainya kamu makan di rumah minta tolong mama kamu yang masakin jauh lebih enak dan lebih murah tidak logis buat kita bayar duit 50 ribu hanya buat makan Indomie goreng Indomie rebus yang harga aslinya di Indomaret juga satu piece gak nyampe goceng so masalah pertama adalah dari produknya rasanya tidak enak dan yang kedua harganya mahal alasan kedua adalah ekspansi jadi abnormal ini ekspansi terlalu cepat bayangkan saja ya di tahun 2019 mereka mengoperasikan 85 gerai di 20 kota yang ada di Indonesia jadi kalian bisa bayangkan ini sebuah bisnis baru lahir tiba-tiba ekspansi sedemikian cepat sedemikian besar ke seluruh Indonesia nah ekspansi yang terlalu cepat ini dan terlalu dini ini sangat berbahaya kenapa? karena buat modal bikin tempat abnormal itu tidak murah biar renovasinya juga tidak murah lokasinya lokasi strategik yang tentunya sewanya juga mahal ya nah ekspansi yang terlalu cepat ini itu menjadi sesuatu hambatan apalagi kamu berbisnis berhubungan dengan makanan kembali ke kasusnya Tanihap logistiknya seperti apa? belum tentu harga bahan bakunya sama belum tentu harga pengirimannya juga sama sehingga kualitas produknya menjadi bisa tidak seragam dan ini menjadi berat ketika orang terus berekspansi padahal ini akan kita masuk nih ke alasan ketiga segmennya abnormal itu adalah anak-anak muda anak-anak sekolahan range usianya 15 sampai 25 tahun oke kenapa bermasalah? bermasalahnya adalah begini alasan ketiga kenapa abnormal bangkrut itu adalah dia berbisnis experience ketika dia pertama kali masuk ke Indonesia dengan market price yang sedemikian rupa rendah di bawah 20 ribu kamu udah bisa makan kenyang akibatnya apa? generasi awal customer-nya abnormal itu adalah kalangan-kalangan menengah bawah orang-orang yang bahkan masih belum bekerja rata-rata masih kuliah atau masih SMA atau baru di jenjang awal karirnya jadi kelas 15 sampai 25 tahun ini orang-orang generasi muda yang eager to learn new things jadi orang-orang yang semangat yang masih suka coba-coba hal baru nah ketika kamu buat bisnis dan kamu mengeker kalangan seperti itu mereka itu punya sifat labil oh hari ini pengen coba X besok pengen coba Y besok lagi pengen coba Z so orang mungkin cuma dateng 2-3 kali coba experience-nya doang foto-foto selfie tempatnya bagus but then that's it kenapa? ketika kemudian abnormal menaikkan harganya tadinya murah jadi mahal ya orang-orang ini kemudian mulai berpikir ya yaudah gue udah pernah kesana so what mendingan gue coba yang lain dan lagi wah harganya juga udah gak worth it jadi bisnis experience itu betul-betul sangat cepat dan kita harus segera bikin konsep baru kita harus segera berinovasi 3-5 tahun udah harus pikirkan apalagi inovasi yang kita mau bikin nah bisnis experience ini telat untuk dipegang telat untuk dikuasai oleh yang namanya abnormal ketika kemudian kemarin terjadi yang namanya PSBB nah ini kita masuk nih alasan keempat ketika kemudian terjadi PSBB PSBB menghancurkan bisnis kuliner di Indonesia dan salah satu korbannya yang paling sakit adalah abnormal kenapa? inget gak jaman-jaman PSBB ya tahun 2019 2020 2021 orang itu gak boleh makan di tempat jadi solusinya apa? gak ada begitu banyak restoran yang bangkrut dan kolaps karena orang gak bisa lagi makan di tempat inget loh bisnis mereka itu experience kalau KFC ya gampang banget tuh tinggal buka aja jualan online jualan di GoFood di GrabFood orang karantina 2019 2020 2021 ada COVID tetep bisa order pakai GoFood pakai GrabFood online karena jualannya makanan tetapi ketika kamu berbisnis experience orang harus dateng ngeliat tempatnya bagus AC-nya dingin foto-foto banyak main games dan itu gak bisa lagi karena semua di block PSBB orang gak ada gunanya lagi buat pesen itu secara online kenapa? karena orang belanja barang di abnormal bukan karena rasanya enak tadi udah kita bilang kan rasanya kurang enak kedua harganya juga udah jadi mahal kekuatan mereka tinggal yang ketiga yang experience dan itu tidak bisa didapatkan dengan belanja online lu harus datang ke tempatnya makan di tempatnya ajak temen lu ngobrol-ngobrol gosip-gosip that's it so bisnis yang berhubungan dengan experience di bidang makanan dikasih lagi PSBB apa yang terjadi? bencana besar kiamat oke jadi kita udah dapet nih alasan kenapa perusahaan ini belakangan ini mulai banyak yang tutup mulai banyak yang bangkrut yang kelima nah ini seru nih yang kelima ini berhubungan dengan kemewahan kalian tau kan tempatnya normal itu lokasinya bagus tadi gue udah bilang desainnya keren mewah disana banyak colokan listriknya wifi-nya juga online-nya bagus dan enak kalau lo mau selfie atau nongkrong sama bareng temen lo kenapa? karena tempatnya dingin AC-nya hidup semua jadi nyaman lah sangat nyaman bahkan mereka di beberapa tempat gue liat ada yang kasih games lo bisa main game card game board game biliar bahkan ada jadi itu tempat-tempat yang sangat enak buat lo hangout nah buat lo tau ya itu biayanya mahal biayanya tinggi ketika sebuah bisnis baru lahir udah langsung keluarin budget untuk desain interior sedemikian mahal budget untuk sewa tempat sedemikian mahal sementara makanan yang dijual adalah internet indomie telur kornet kapan lo mau bisa balik modal itu sangat tidak rasional sehingga kemudian jangan heran kalau banyak mitra dari abnormal itu juga yang tidak happy gila gue udah investasi sekian miliar asal kamu tau ya 1 gerai itu minimal habis 1 miliar untuk investasi tempatnya jauh lebih mahal dibanding mixway bayangkan kamu sebagai seorang investor yang ambil franchise-nya abnormal udah desain tempat bagus-bagus mahal-mahal tetapi karena harga makanannya juga kemahalan bagi sebagian orang padahal jualannya cuma indomie goreng indomie rebus to ya orang-orang makin males berdatang ke sana jadi ketika kita berbicara tentang investasi orang melihat BEP-nya itu kapan break even point-nya kapan kita investasi 3 miliar 1 gerai abnormal balik modalnya kapan ya tentu situasi ini menjadi tidak enak gitu loh kenapa? karena untuk bangun abnormal gak bisa kiosk-kiosk kecil ukuran 3x3 3x5 enggak lo harus bangun tempat yang besar bahkan bisa sampai 2 lantai jadi biaya investasi di awal yang terlalu tinggi itu memberatkan banyak orang dan ini berakibat ke kualitas dari servisnya itu sendiri dan itu alasan yang ke-6 servisnya abnormal karena dia ekspansi terlalu cepat growth-nya terlalu cepat langsung ada di 20 kota yang ada di Indonesia sementara logistiknya belum tentu siap supply chainnya belum tentu siap employment trainingnya juga belum tentu siap yang terjadi apa? servis dan layanan yang ada di warung-warung abnormal itu tidak seragam apalagi banyak pendekatan yang dilakukan oleh abnormal itu top down padahal gerak-geraknya itu dimiliki oleh franchise-franchise yang sebetulnya mempunyai keunikan dan market segmen tersendiri nah alasan inilah kemudian orang berpikir ketika kemudian datang ke sebuah restoran memang ngerasa itu penting memang produk itu penting tetapi kalau servisnya tidak bagus menurut gue ya ini mungkin sebuah pertanda bahwa manajemennya memiliki pengelolaan yang kurang bagus namanya bisnis makanan itu adalah bisnis hospitality bisnis hospitality bukan cuma soal bisnis tempat tidur bukan cuma soal bisnis kamar hotel tapi juga termasuk dengan bisnis layanan yang ada di restoran seperti ya abnormal ini dan alasan yang terakhir yang nomor tujuh ini berhubungan dengan manajemen internalnya di abnormal itu sendiri dari tadi kan semua alasan yang kamu yang bisa tau sekarang ini alasan yang dari belakang layar lah karena ya gue kenal sama beberapa sohib gue yang hobinya investasi di bidang kuliner dan mereka pun merasakan tidak enak dan mereka juga yang ganti loh gara-geranya apa masalah manajemen internalnya manajemen yang ada di internal abnormal itu pendekatannya terlalu top down nah ini masalahnya sama juga kayak di tanihap terlalu top down tidak mau mendengarkan masalah yang terjadi di lapangan tidak mau mendengarkan masalah-masalah yang terjadi dengan franchise-nya padahal ya di Amerika lu tau gak McDonald itu bisa berkembang sedemikian besar karena apa ya mereka mendengarkan franchise-nya MACD itu loh itu mayoritas yang pegang adalah franchise-franchise bukan milik MAD-nya itu sendiri nah di Indonesia abnormal itu gagal mendengarkan informasi-informasi dari bawah satu hal yang paling gampang penerapan menu kalau ada abnormal di Aceh kalau ada abnormal di Jakarta di Surabaya di Bandung Manado itu menunya seragam kalau seandainya menurutkan data yang namanya macalate produk yang jelek harus di take out akan di take out green latte produknya tidak enak langsung di take out di take out padahal ya mungkin produk itu gak laku di Jakarta tapi ternyata laku banget di Semarang mungkin gak laku di Bali tapi laku banget di Bandung dan itu keunikan market geografis di Indonesia yang punya taste yang beda-beda satu seneng sambal mata satu seneng sambal terasi dan itu terjadi nah manajemen di abnormal menurut saya dan temen-temen yang franchise itu bilang ya mereka itu tidak mau mendengarkan input dari bawah akibatnya apa? banyak menu-menu yang sebetulnya laku banget di kota-kota tertentu itu ketika disuruh take out mereka secara nasional hilang dan ini sangat parah dan ini sangat disayangkan dan gue bisa tahu kenapapun manajemen harus lakukan itu ya kenapa parah? karena begini lu lihat market Indonesia ini sangat unik kalau kamu sekarang pergi ke KFC ke Magdi lu bisa ketemu ayam goreng gule ada loh ayam goreng sambal terasi gak mesti ayam goreng Magdi doang yang gitu-gitu doang ayam dikasih tepung enggak mereka bergerak berinovasi sesuai dengan perkembangan yang ada di Indonesia lagi nge-trend sambal mata mereka bikin ayam goreng sambal mata kalau lu pergi ke KFC yang ada di Afganistan gak ada itu ayam goreng sambal mata kalau lu pergi ke KFC yang ada di London gak ada tuh ayam goreng gule jadi itu kekasan Indonesia yang diakui sama KFC di Indonesia karena mereka mau berkembang dengan mendengarkan market itu dari bawah ini namanya pendekatan bottom up gak dilakukan nih sama yang namanya abnormal mereka punya policy kalau gue bilang A harus diberlakukan A kalau menu harus ST tawar nasional ST tawar gak ada yang pakai gula nah itu menurut gue salah satu halnya yang sangat-sangat disayangkan gitu akibatnya apa banyak orang-orang yang ambil franchise yang mereka merasa sakit hati lalu apakah ini hal yang buruk nah ini yang penting nih karena kita investor sebetulnya gak juga kenapa kita udah jelaskan tuh dari pertama sampai yang ke-7 alasan kenapa abnormal bangkrut tapi apakah itu hal yang buruk tidak kenapa banyak orang yang gak tau kenapa pun keputusan manajemen ketika banyak branch-nya yang collapse berubah merek atau hilang menjadi lapangan badminton kenapa itu menjadi hal yang biasa karena kamu tau gak pemegang saham abnormal itu orang terkaya di Indonesia dan abnormal generasi baru setelah perpindahan manajemen goalnya bukan lagi cari untung tetapi cari data dan ini hal yang sangat menarik dan banyak orang yang gak tau bahwa pemegang saham abnormal adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui business intelligence dari hulu sampai hilir dan ini masih ada hubungannya dengan restoran KFC wow penasaran gak apa sih hubungannya abnormal dan KFC ternyata mereka ini saudara kandung loh yuk kita cek di video Benix yang selanjutnya tentang gurita bisnis abnormal di Indonesia semoga video ini bermanfaat salam sehat salam cuan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax